Kita lanjutkan video kuliah fisika yang kedua ini, kalau yang pertama kita sudah membahas mengenai pendidikan secara umum, bagian yang kedua ini kita akan membahas lebih khusus mengenai teknik kimia. Yang terakhir kita bahas di video satu adalah open-ended problem, yaitu problem yang jawabannya banyak. Tugas chemical engineers adalah mencari jawaban yang bijaksana. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian teknik kimia itu sendiri. Sebelum ke teknik kimia, kita bahas dulu mengenai teknik atau engineering itu apa? Ini definisi dari Accreditation Board for Engineering and Technology atau ABED. Ini adalah bagian agreditas pendidikan teknik di Amerika Serikat, tapi ini sudah sangat meluas pengaruhnya di seluruh dunia. Jadi teknik atau engineering adalah suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu-ilmu alam atau natural sciences yang diperoleh dengan studi, pengalaman, dan latihan digunakan secara bijaksana untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan bahan-bahan dan sumber daya alam secara ekonomis untuk kesejahteraan manusia. Ini hasilnya bahasa Inggris, saya terjemahkan bebas. Nah kalau melihat kalimat yang relatif panjang ini, kira-kira kata kuncinya di mana? Kata-kata kuncinya, yang merupakan tugas utama chemical engineer, eh tugas utama engineers itu. Nah kata-kata kuncinya adalah mengembangkan cara-cara. Jadi tugas aliteknik itu adalah mengembangkan cara-cara. Ya macam-macam cara ya untuk mengenai kebutuhan manusia. Dan yang penting lagi bahwa kemampuan teknik itu hanya bisa dicapai dengan tiga proses sekaligus, yaitu studi, pengalaman, dan latihan. Jadi tidak hanya dengan kuliah saja, atau dengan pengalaman saja. Jadi kuliah yang banyak teori, kemudian pengalaman, dan latihan. Nah ini bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi kompeten dalam bidang teknik. Ini secara umum. Dan ada kata-kata pula tentang ekonomi dan sebagainya. Di sini kejahteraan manusia dan sebagainya. Jadi memang orientasinya adalah ekonomi. Jawaban soal teknik kimia yang sudah lengkap itu kalau sudah ada satu warna rupiahnya atau dolarnya. Oke itu definisi dari teknik. Sekarang kalau teknik kimia apa? Ya termasuk mengembangkan cara-cara tiri, develop ways ya, mengembangkan cara-cara. Nah kalau teknik kimia beda dengan teknik sipil, teknik mesin, dan sebagainya. Karena teknik kimia itu khusus mengolah bahan baku menjadi produk, semuanya mengolah bahan baku menjadi produk ya. Tapi kalau teknik kimia khusus, di mana prosesnya itu, pada prosesnya itu terjadi perubahan tingkat wujud komposisi atau kandungan energi. Jadi perubahan tingkat wujud, misalnya cair menjadi uap, uap ya, cair menjadi beku, pembekuan, dan sebagainya. Proses perubahan komposisi, misalnya keadaannya 10% menjadi 90%, dan sebagainya. Kemudian kandungan energinya, misalnya karbon, itu pensil Anda itu karbon, kalau menjadi intan, itu sama-sama karbon, cuman kandungan energinya berbeda. Contoh apa? Susu segar menjadi susu bubuk. Susu segar dan susu bubuk, ya harapannya komposisinya sama susu bubuk, itu seperti susu segar. Tidak ada perubahan harapannya pabrik-pabrik. Bidanya apa? Kalau susu segar itu kandungan airnya 90%, sedangkan kalau susu bubuk itu kandungan airnya 3%. Jadi hanya perubahan komposisi. Harapannya malah tidak ada reaksi kimia. Kemudian contoh lain, tebu menjadi gula pasir. Ini ada proses-proses mekanis, press, kemudian pengadukan, ekstraksi, dan sebagainya, macem-macem. Sampai penguapan, kristalisasi, dan sebagainya menjadi gula pasir. Itu juga teknik kimia. Batu kapur, lempung, pasir silika, gips, menjadi semen. Itu juga teknik kimia. Jadi bisa proses fisika, bisa proses kimia, atau kedua-duanya, atau proses-proses yang lain. Itu yang penting membuat bahan baku menjadi produk, di mana dalam prosesnya terjadi perubahan tingkat wujud, komposisi, atau kandungan energi. Contoh pabrik kimia, fotonya ini kita lihat, mudah dicari dari internet. Ini pabrik kimia, ini orangnya kelihatan kecil. Alat-alatnya besar-besar. Ini contoh lain. Ini contoh lain. Ini contoh lain. Ini contoh lain. Ini contoh diagramnya. Diagram pabrik gula dari tebu. Saya sudah belum faham ini apa yang maksudnya. Ini ada gambar evaporator, ada gambar filter, dan sebagainya. Besok saya akan belajar di kuliah-kuliah selanjutnya. Tapi yang penting kita lihat di sini. Kalau kita lihat di foto-foto ini, kita tidak melihat bahan kimianya. Yang kita lihat adalah pipa-pipa, jana, menara, dan raksasa-raksasa ukurannya, tangki-tangki, dan sebagainya. Kita tidak melihat Erlenmeyer, atau buret, atau pipet volume, dan sebagainya. Jadi teknik kimia selain kerja di laboratorium untuk penelitian, goal yang terakhirnya adalah merancang pabrik kimia. Jadi harapannya saudara nanti kalau sudah lulus 4 tahun lagi, mudah-mudahan itu saudara diharapkan bisa merancang pabrik yang semacam ini. Jadi harapannya saudara dalam waktu 4 tahun ini sudah menjadi manusia lain. Dari yang tadinya biasa saja, manusia biasa, sekarang nanti harapannya menjadi orang dengan kemampuan merancang pabrik kimia semacam ini. Nah itu sangat dibutuhkan jelas di Indonesia, supaya tidak ada ketergantungan teknologi. Kemudian pabrik kimia memerlukan modal yang relatif besar dan banyak tenaga ahli, termasuk yang sangat berperan adalah chemical engineers atau insidur kimia. Apa peran chemical engineers? Sana itu adalah sebagai dalangnya, kalau pertunjukan wayang itu dalangnya, yang mengatur segala macam, buat skenario, dan seterusnya. Kalau teknik mesin, membuat perjanannya, teknik sipil, membuat strukturnya, fondasinya, dan sebagainya. Dan yang mengskenariokan, yang mensutradarai itu adalah teknik kimia, dalangnya. Dalangnya adalah teknik kimia. Contoh, pabrik kimia misalnya yang mengolah produk pertanian menjadi produk kimia adi. Fine chemicals. Misalnya parfum, obat, dan sebagainya. Sedangkan produk pertanian adalah misalnya bunga kenanga, daun cengkeh, akar wangi, dan lain-lain. Ada bunga, biji, daun, batang, akar. Ini bisa kaya dengan produk pertanian secara umum ini. Ini sudah bisa dijual, pertanian juga sudah untung, pedagangnya juga sudah untung. Tapi kalau kita buat menjadi minyak adziri, bunga kenanga menjadi minyak kenanga, itu untuknya lebih banyak lagi. Dan di Indonesia, adziri kecil mulai bisa membuat grud, minyak kasar, minyak sengkeh, minyak nilam, dan sebagainya. Meskipun harganya masih murah kalau ini. Tapi sudah jauh lebih keuntungan daripada memproduksi hanya produk pertanian saja. Kemudian, grud, oil tadi, minyak, bukan minyak bumi ya, tapi minyak hasil pertanian ya, itu diproses selanjutnya menjadi minyak adziri yang sangat murni atau absolute. Nah ini harganya menjadi sangat mahal. Kemudian, minyak-minyak adziri ya, bahan-bahan absolute tadi, dicampur-campur dengan formulation engineering namanya. Proses mencampur-campur, membuat produk dengan formulasi. Itu namanya formulation engineering. Menjadi apa? Parfum, atau menjadi obat ya, dan sebagainya. Atau menjadi essence ya, penyedap, dan sebagainya. Itu semua adalah proses dari produk pertanian menjadi produk kimia adziri atau fine chemicals. Nah kalau produk kimia adziri itu sangat mahal. Ukurannya kalau mau jual mililiter biasanya. Parfum dan sebagainya itu. Kalau produk pertanian itu mungkin kilo, atau ton, atau mungkin gintal juga bisa. Nah sekarang apa ini untung banyak nggak ya? Nah kita lihat harganya. Ini saya ambil tahun 2017 sekitar itu. Di kuliah ini, bahan ini saya ambil dari kuliah saya tahun 2017. Harga minyak adziri. Sebenarnya bisa mengupdate harga-harga ini dari internet. Misalnya minyak nilam ya. Kalau dari krud, dari pohon, di ekstrak kasar. Dengan steam desilisir misalnya itu menjadi minyak nilam kasar. Krud. Itu harganya sekiranya 1 juta per kilogram. Nah kalau menjadi 4 coli alkohol, absolut 4 coli alkohol, itu menjadi 27 juta. Jadi lipat 27. Jadi untungnya banyak banget. Minyak cengkeh. Kalau krud, 340.000 per kilogram. Kalau relatif murni, 679.900. Kalau absolut iknol, jadi iknol murni, ini adalah menjadi 3 juta lebih per kilogramnya. Minyak pala. Ini di bawah 1 juta menjadi 8,8 juta. Itu hanya pemurnian dan sebagai. Pemurnian saja supaya menjadi absolut ya. Minyak kenanga. Nah kalau minyak kenanga, kalau di Indonesia kepanjangan untuk apa? Siarah ke makam ya misalnya. Itu kalau di ekstrak menjadi krud. Itu menjadi kira-kira 400 ribu rupiah per kilogram. Tapi kalau bisa menjadi murni, purified, namanya yang long oil, itu menjadi hampir 40 juta. Jadi 10 kali ya. Oh sorry, 400 kali. Harganya dari yang krud, kasar, menjadi absolut. Minyak jahe, rimpang jahe depannya. Itu kalau untuk membuat widang jahe atau membuat makanan macam-macam, itu sudah lumayan. Petaniknya sudah untung, belakangnya juga sudah untung. Tapi kalau bisa diambil minyaknya, jadi krud, itu 1,5 juta kira-kira per kilogram. Lebih banyak lagi. Kalau menjadi purified, 28 juta. Itu harganya kira-kira 20 kali. Daun sereh, untuk masak soto misalnya. Jadi kalau jadi minyak sereh, itu 190 ribu per kilogram. Kalau jadi purified, itu 12,7 juta per kilogram. Jadi kelihatan keuntungan yang sangat banyak dengan pemrosesan seperti ini. Cuma kita kebanyakan masih menjual produk pertaniannya saja. Nah, untuk bisa memproses tadi, perlu dikembangkan cara-cara tadi. Jadi tujuan teknik kimia itu mengembangkan cara-cara. Mengembangkan cara-cara itu apakah hal yang baru? Bukan. Sejak kuno sampai sekarang. Cuma beda. Kalau kuno itu masih bersifat sebagai seni. Seni menyamak kulit. Seni membuat kris. Seni membuat bir dan sebagainya. Caranya gimana mengembangkan cara-caranya? Coba-coba. Bahkan membabi buta. Pengalaman. Dan dulu harus mengalami sendiri kebanyakan. Pengalaman orang lain itu sedikit. Karena pengalaman sendiri tidak dicatat, tidak didokumentasikan. Jadi kalau bisa, orang yang bisa itu meninggal. Terus anaknya tidak begitu suka dengan profesi itu. Nah, ilmunya hilang. Atau tidak ada muridnya. Naluri. Naluri penting bagi perkembangan cara-cara dan lain-lain. Namun akibatnya apa? Kalau caranya dengan itu, 1, 2, 3, 4 itu perkembangan lambat. Jadi kalau kita lihat, peradaban manusia berada ke-7 dengan 8 itu praktis hampir sama. Berlumatnya sedikit. 4, 9, 8, 9, 9, 10 itu praktis hampir sama. Candi abad ke-8 dengan candi abad ke-9 bedanya tidak banyak. Padahal itu sudah 100 tahun. Bayangkan zaman sekarang ini tidak usah 100 tahun. Zaman tahun 90 itu 30 tahun yang lalu, HP itu belum ada. Kita masih pakai pager. Kemudian muncul HP. Tahun 2000-an itu sudah mulai banyak dipakai. Tapi hanya dipakai untuk SMS, telepon. Terutama itu. Sekarang HP itu sudah sefungsi telepon dan SMS-nya sudah ada penting. Tapi ada hal-hal lain yang jauh lebih sering dipakai. Untuk melihat internet dan sebagainya. Itu baru 10 tahun yang lalu. Sekarang menjadi, ya apa ya, seolah-olah features-nya banyak sekali. Itu adalah menjadi bukan telepon lagi, sudah menjadi smartphone. Itu sudah sangat cepat. Mengapa modern menjadi sangat cepat? Cara-cara itu mengembangnya. Karena kalau di modern itu ada art dan ada sains. Coba-coba, masih ada. Cuma coba-cobanya dioptimumkan, lebih terarah. Mencari katalis baru, tidak hanya ngawur sembarang logam dicoba misalnya. Tapi sudah diarahkan, oh mekanisme reaksinya begini. Jadi yang bisa membantu reaksi, bercepat reaksi adalah logam yang struktur elektron terluarnya seperti ini. Jadi kira-kira kandidatnya adalah ini, ini, ini. Lalu nyobanya tidak usah terlalu banyak. Pengalaman, nah ini beda sekali. Sekarang ini pengalaman sendiri itu kecil. Yang banyak adalah pengalaman orang lain. Kalau kita melakukan perlitian, membangun apa, merancang pabrik itu, yang pengalaman sendiri itu sedikit. Yang banyak adalah pengalaman orang lain. Yaitu dengan melihat di bustaka, di internet, dan sebagainya. Nahuri, tetap perlu. Jadi 1, 2, 3, sama dengan yang kuno. Cuma kalau 4, bedanya adalah ada dukungan teori, scientific approach, dan lain-lain. Dan akibatnya perkembangan cepat. Jadi scientific approach ini sangat mendorong percepatan pengembangan cara-cara. Kalau kita lihat, kita bukunya Harari misalnya. Dalam bukunya berjudul Sapiens. Ada di Indonesia ini, bahasa Indonesia juga ada. Dia menganalisis sejarah perkembangan peradaban manusia. Perubahan dari zaman batu, zaman lukam, dan sebagainya. Sampai zaman kimia, dan sebagainya. Sampai sekarang ini. Sampai era informasi, dan sebagainya. Digital sekarang. Teramati bahwa menurut buku itu, perkembangan peradaban dan teknologi pada beberapa abad terakhir berlangsung relatif sangat cepat. Sering disebut dengan scientific revolution. Nah, sebab utamanya apa? Nomor satu. Manusia mempunyai kesedihan mengakui kebodohan. Banyak hal yang belum diketahui. Setiap teori, metode, itu tidak sempurna. Mesti ada kelemahannya. Mesti bisa disempurnakan. Jadi, oh ini teori ini, tadinya yang kebenar, oh ternyata ada kelemahannya. Perbaiki lagi. Ada metode pembuatan atau penyampakan kulit. Dulu begini. Terus ini belum sempurna, tapi sudah dipakai. Nah, tapi setelah ada penemuan baru, ini disempurnakan lagi. Kita mengakui kebodohan. Kesedihan mengakui kebodohan. Nah, semuanya adalah ignoramus. Banyak hal yang belum kita ketahui. Lalu step kedua, cebab yang kedua adalah pengembangan pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu pertamanya dengan apa jaman ini? Yang pertama adalah akibat dari A adalah sentralisasi hasil observasi empiris. Pengamatan-pengamatan empiris itu tidak hilang. Dikumpulkan, dicatat, didokumentasikan, sehingga orang lain bisa memakainya di waktu yang lain. Tersentralisir. Kita bisa tahu apa yang ditemukan oleh peneliti di Jepang. Kita bisa mengikuti apa yang diteliti oleh ilmuwan dari Italia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggabungkan hasil-hasil observasi tadi, observasi empiris tadi, menjadi teori-teori. Nah, bagaimana menggabungkan observasi-observasi menjadi teori-teori? Itu alatnya atau bahasanya adalah bahasa matematika. Jadi ada dua, sentralisasi hasil observasi empiris dan pengembangan teori dengan bahasa matematika. Itu adalah faktor yang kedua. Yang ketiga, perolehan kekuatan-kekuatan baru. Dengan cara apa? Memanfaatkan teori-teori tadi untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Jadi tiga hal ini yang dianggap sangat berperan dalam mempercepat perkembangan terhadapan manusia. Menurut Harari di bukunya Sapiens. Kemudian kalau terakhir dengan pendidikan, bagaimana? Pendidikan itu mempunyai dua tipe arah. yaitu yang pertama service learning. Yang kedua adalah deep learning. Service learning itu mengarah ke memperluas pengetahuan dengan tingkat kedalaman analisis relatif tidak berubah. Proses umumnya lebih relatif, lebih mudah, lebih memungkinkan untuk dilakukan mandiri, dan cakupannya juga terlalu luas untuk bisa digulihakan semua di perguruan tinggi. Nanti kalau semua yang terkaitan di kimia mau diajarkan itu nanti SKN-nya mungkin 500. Nanti lulus langsung pensiun. Harapannya kan tidak seperti itu. Lulusan mestinya diharapkan belajar mandiri untuk mengikuti perkembangan yang sangat cepat. Jadi pengetahuan itu bertambah dengan sangat cepat. Yang kedua adalah yang namanya deep learning. Belajar yang sistem membelajaran yang mengarah atau belajar yang mengarah pada kedalaman analisis, menambah kedalaman analisis. Dengan keluasan bidang relatif tetap, bahkan sering menyempit, tapi analisisnya jauh lebih mendalam. Nah, proses belajar semacam ini umumnya lebih sulit relatif. sehingga kuliah dan sebagainya itu sangat menolong. Pendidikan modern cenderung mengarah ke deep learning yang relatif lebih sulit dibelajari sendiri dan ilmu-ilmu yang bersifat memperluas pengetahuan atau service learning disajikan dalam bentuk mata kuliah pilihan yang tertarik pada bidang apa saja. Nanti sambil berjalan, kalau sudah bekerja, dia bisa memperluas sendiri pengetahuannya. Ada lagi pendapat JIPS ini. Ini pelopor termodinamika ini. Sudah 100 tahun yang lalu lebih ini. Lebih ini. Ya, 150 tahun yang lalu lebih ini. Hampir 200 tahun yang lalu lahirnya ini. Dia mengatakan bahwa salah satu objek pokok dari penelitian teoritis adalah mencari sudut pandang yang mengakibatkan subjek yang diteliti nampak paling sederhana. Jadi bagaimana memandang suatu permasalahan, suatu fenomena agar permasalahan atau fenomena itu nampak paling sederhana. Itu adalah alat utamanya penelitian teoritis atau bahasan teoritis. Nah, kemampuan untuk mencari sudut pandang yang mengakibatkan subjek yang diteliti nampak paling sederhana sangat penting dalam teknik kimia. Teknik kimia ya, dalam arti misalnya merancang rotary dryer, itu gimana ya, pikirnya supaya jadi gampang dan sebagainya. Kemampuan itu bisa dikembangkan oleh yang mempunyai bekal teori yang memadai, bekal teori yang cukup, melalui latihan terus-menerus dengan penuh kecintaan. Ini sudah perlu latihan terus-menerus dengan penuh kecintaan. Kemampuan itu bersifat esoteris. Apa itu esoteris? Hanya bisa dicapai oleh yang mengalaminya sendiri. Bisa nanti saudara membuat program komputer untuk komputasi. Kalau cuma lihat hasil pekerja ada orang lain atau melihat program ulang lain, oh rasanya sudah paham. Tapi kalau membuat sendiri tidak bisa. Jadi kalau ingin bisa ya betul-betul harus mencoba membuat. Mengerjakan soal ya harus dicoba sendiri. Jangan hanya membaca soal dan penyelesaian. Kalau ingin mengetahui esensinya. Nah kemudian ada lagi dalam engineering yang penting bahwa keputusan teknis perlu dukungan argumentasi kuantitatif. Ada angkanya meskipun tidak perlu 100% benar. Misalnya besok mau menikah ibu Anda akan mengestimasi berapa sih tamu yang akan hadir. Nah itu harus punya kalau tidak bagaimana menyiapkan pestanya. Kemudian berapa kebutuhan BBM tahun 2025? Berapa kebutuhan BBM? Nah ini perlu. Pemerintah perlu punya estimasi ini. Meskipun tahu itu ya tidak bisa tepat 100% tapi ada angka-angka yang bisa dibakai sebagai pedoman untuk perencanaan. Berapa volume reaktor yang diperlukan? Kalau cuma diberitahu bengkelnya reaktornya harus besar yang tidak bisa buat. Nah harus diberitahu reaktornya kira-kira 200 meter kipik bentuknya silinder tegak dan sebagainya itu baru punya bengkelnya membuat. Berapa suhu tertinggi pada kilen? Karena untuk merancang ini bahannya harus apa ya tahan misalnya kilennya suhunya 800 derajat celsius nah logam apa yang tahan atau bahan apa yang tahan 800 derajat celsius? Itu harus ada angka meskipun tidak perlu 100% benar jadi jawaban yang dicari bukan jawaban yang 100% benar tapi yang bisa dipakai dasar pengambilan keputusan atau jawaban yang useful nah dalam rangka ini mencari argumentasi kuantitatif maka penalaran dan imajinasi kuantitatif sangat diperlukan jadi penalaran dan imajinasi kuantitatif sekali lagi contoh bagaimana memformulasikan masalah real menjadi persamaan matematik ini contoh yang sederhana kita banyak belajarnya di SMP misalnya contoh soal di SMP ini saya begini rombongan teknik kimia UGM meninjau kilang minyak balongan naik sejumlah bis jumlah peserta 490 orang di tengah jalan salah satu bis mogok sehingga penumpang bis tersebut dipindah ke bis-bis yang lain akibatnya penumpang tiap bis bertambah dengan 4 orang jadi pertanyaannya berapa bis yang dibakai mula-mula jadi berarti peserta 490 mogok 1 dipindah ke bis lain lalu tiap bis ketambahan 4 orang berapa bis yang dibakai mula-mula kalau yang terlatih akan menjawab dengan mudah ini anak SMP misal jumlah bis mula-mula X sehingga penumpang tiap bis mula-mula adalah 440 jumlah peserta dibagi X X adalah jumlah bis tadi nah jumlah bis setelah mogok mesinnya X-1 karena mogok 1 penumpang tiap bis setelah mogok adalah 440 per X-1 lalu diketahui bahwa penumpang tiap bis setelah mogok sama dengan penumpang tiap bis mula-mula ditambah 4 tiap bis ditambah 4 penumpang dimasukkan jadi 440 per X minus 1 sama dengan 440 per X ditambah 4 kalau dengan manipulasi aljabar sederhana akan diperoleh X1 adalah 11 atau X2 sama dengan minus 10 karena jumlah bis tidak mungkin negatif maka yang dibakai adalah 11 jadi jumlah bis mula-mula adalah 11 ini contoh imajinasi kuantitatif nah kalau sebetulnya di SMP di SD pun sudah belajar semacam-macam problem semacam ini jadi tidak hanya detail manipulasi aljabar manipulasi matematik tapi pada formulasi persamaan matematiknya itu yang sangat penting untuk teknik kimia nanti kemudian mengenai komoditas teknik kimia oh banyak sekali yang berbasis pati karbohidrat misalnya glukosa sirup sukurosa pentosa stone butanol dan seterusnya berbasis selulosa serat kertas rayon selulosa nitrat dan sebagainya dan sebagainya berbasis minyak dapati sabun margarin glicerin minyak dapati itu minyak kelapa misalnya lalu minyak asiri informasi kosmetika esens dan seterusnya berbasis minyak bumi benzin gerosin lpg aspal dan sebagainya bahan tambang menghasilkan besi tembaga dan lain-lain bahan-bahan polimer macam-macam bahan-bahan keramik cat satwarna dan lain-lain nah kalau mencakup semua komoditas dalam pendidikan teknik kimia tidak mungkin semua itu dibuat semua lalu bagaimana strategi pendidikan teknik kimia kita lihat perkembangan teknik kimia sejak zaman kuno zaman kuno sifatnya art tadi seni seni menyamak kulit seni memasak seni membuat keris dan lain-lain itu art seni pengalaman sendiri hatihan pengalaman sendiri kemudian mulai 1900 lebih ilmiah dan berbasis masih berbasis komoditas ahli memasak ahli membuat keris ahli menyamak kulit dan sebagainya tapi juga komoditas itu komoditi itu menjadi makin banyak lalu orang mulai meringkas gimana ya esensinya apa lalu mulai 1900 kira-kira itu mengamati bahwa proses di pabrik itu berbeda-beda karena tergantung komoditasnya namun terdiri dari satuan-satuan kegiatan yang tidak banyak jenisnya jadi pabrik pipia itu isinya apa filter penara destilasi mixer setter atau ekstraksi dryer dan sebagainya nah itu adalah proses-proses atau alat-alat yang kelihatannya atau kegiatan-kegiatan yang kelihatannya terulang di pabrik-pabrik yang mana saja jadi pabrik itu sebenarnya hanya kombinasi atau rangkaian dari satuan-satuan kegiatan dan jumlah satuan-satuan kegiatan itu latif tidak banyak nah lalu pendidikan teknik kimia berbasis satuan-satuan kegiatan tersebut belajar desilasi belajar ekstraksi belajar drying dan seterusnya nah satuan-satuan kegiatan itu dibagi menjadi dua tipe yaitu yang tidak ada reaksi kimia itu disebut unit operation kalau di Indonesia adalah kooperasi teknik kimia itu menjadi desilasi filtrasi kristalisasi dan lain-lain lalu ada satuan-satuan kegiatan yang melibatkan reaksi kimia disebut unit processes itu oksidasi hidrogenasi esterifikasi dan lain-lain ini adalah tahun 1900 kira-kira mulai 1900 dan sudahnya namun kira-kira tahun 1950 nah ini juga melihat loh ternyata satuan-satuan kegiatan kok ya masih banyak ya gimana supaya makin sedikit yang dipelajari lalu muncul yang namanya chemical engineering tools tahun 1950 alat-alat teknik kimia ini bukan obeng atau gergaji tapi alat-alat berpikir teknik kimia apa itu di ekstrak ternyata hanya enam yaitu neraca masa neraca energi kestimbangan proses-proses kecepatan ekonomi dan humanitas kestimbangan ada kestimbangan fasa kestimbangan kimia proses-proses kecepatan ada perpindahan panas perpindahan masa dan seterusnya nah nanti saudara akan belajar ini selama di kuliah di teknik kimia ini adalah intinya kita belajar satu sampai enam itu terutama yang banyak ditonjolkan adalah di satu sampai empat itu yang relatif sulit dipelajari sendiri jadi filosofinya perancangan kurikulum teknik kimia adalah yang lebih sulit dipelajari sendiri mendapat prioritas yang lebih tinggi dan matematika dimana ini tidak ada matematika kalau terjawab ternyata matematika adalah bahasa teknik kimia seperti dikatakan oleh Jips tadi matematika adalah bahasa teknik kimia ini tahun lima puluhan tahun tujuh puluh nah ini ini ada kalau termodasar teknik kimia tetap chemical engineering tools tetap cuman disitu ada alat bantu yang sangat hebat yaitu komputer alat komputasi yang hebat sehingga mulai tahun tujuh puluh bekalnya chemical engineering yang sangat penting adalah chemical engineering tools dan komputasi maju dengan manfaatkan komputer ini tahun tujuh puluhan sampai sekarang tahun tujuh puluhan mulai itu komputer itu mulai ada sekitar tahun tujuh puluhan kemudian tahun 90 dan 2000 sekitar itu ini ada penguatan pada teknik produk atau produk engineering apa itu produk engineering karena jual produk ternyata butuh features juga kalau jualan hp butuh features produk kimia ternyata juga butuh features sabun ada mengandung moisturizer beraroma cemara misalnya kemasannya begini ini semuanya adalah masuk produk engineering jadi produk diharapkan mempunyai features unggul nah aspek komposisi kimia konversi biaya dan lain-lain sering terdikesampingkan yang penting adalah produknya sesuai betul dengan keinginan konsumen dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat sangat penting jadi teknik kimia perlu memahami ini namanya produk engineering sifat produk atau features dari produk kimianya oke sehingga mulai tahun 2000 berkembang chemical engineering tools plus komputasi maju dengan penguatan pada teknik produk atau produk engineering untuk penampungan minat disediakan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai visi misi program studi departemen dan kesediakan pengajar dan juga selera mahasiswa ada pilihan nanti kemudian ada one cut itu frontiers in chemical engineering education saya kira ini terlalu advance untuk kita bahas di sini ada molecular processes multi scale analysis system analysis and synthesis ini three organizing principle ini saya kira ini masih dalam tahap perintisan sekarang ini kita lompati saja dibaca saja sekilas jadi teknik produk yang penting itu penguatan dari perancangan produk dan proses dengan orientasi kualitas produk pada features tadi nah untuk teknik kimia chemical product engineering parameter kualitas produk sangat diutamakan bahkan bisa menggeser parameter konversi yield efficiency komposisi kimia dan lain-lain misalnya kita lihat garam garam dapur garam kerosok itu harganya seribu paling atau dua ribu untuk masak sudah oke tapi kalau kita buat garam industri industri itu biasanya lebih mahal lagi itu mungkin sekitar ya beberapa ribu mungkin 5 ribu dan sebagainya tergantung kemurniannya kalau kita buat menjadi garam farmasi yang untuk infus nah itu harganya 100 ribu lebih sama-sama NACL punya features yang berbeda-beda terutama dari kemurniannya dan kandungan logam-logam nanti besok belajar lagi mengenai ini jadi paradigma penting dalam produksi bahan kimia sekarang adalah kualitas kuantitas cost safety environment lingkungan dan lain-lain for chemical engineer fine chemicals for fine chemicals untuk bahan kimia adi and specialty products parfum dan sebagainya tadi quality is the main attribute kualitas adalah attribute yang paling penting jualan parfum jualan macam-macam yang specialty product nah sayangnya produk Indonesia umumnya baru sampai crude chemical jadi diagram tadi ditapel tadi seharusnya kita mencoba sampai ke specialty product nah kita akan bahas berikutnya ilmu-ilmu teknik kimia lalu apa yang dibutuhkan namun itu kita akan bahas di video yang ketiga jadi kita akhiri video yang kedua kuliah fisika ini terima kasih terima kasih selamat menikmati